Nabi Yawwa Rasulullah Robbi Zidni Ilman Warzukni Fahman Amin Ya Rabbal Alamin Besok matematika itu jadwalnya hari apa? Senin ya? Senin depan lagi ya? Iya Bu Berarti masih ada kesempatan Sabtu lagi-lagi nanti ya? Ini sama hari Sabtu besok Ini nanti hari ini soal Nanti Agri coba dulu dikerjakan sendiri dulu ya Nanti biar melihat Agri sejauh mana pahamnya Bisa kita lima soal dulu Lima soal gitu Lima soal kita bahas Lima soal kita bahas Kelihatan yang dipresentasikan Ibu Yang ada di depan Kita mulai dari Berikut ya adalah Latihan soal PAS Matematika Kelas 5 semester 1 part 2 Kemarin kita udah part 1 udah Jadi ini soalnya Sebenarnya mirip Sama kayak yang kemarin itu Hari Sabtu kemarin Cuma ininya aja Angkanya aja Ibu ganti Berubah Kita coba dikerjakan Nomor 1 Hasil dari Satu per tiga Ditambah Dua per lima Ingat ini penjumlahan Penjumlahan Maupun pengurangan Berarti Harus menyamakan dulu Penyebutnya Ya silahkan Disitu Penyebutnya yang depan Adalah tiga Penyebutnya yang Keduanya adalah Ada tiga ada lima Berarti Kamu ambil Penyebut berapa Coba Paling mudah ya Caranya dikalikan aja Menyebutnya sama Dengan cara Mengalikan saja Boleh Atau nanti Kalau ada Misalkan Tiga dengan dua belas Kita mengambil dua belas Ingat atau Mau dibantu dulu Lupa Mau dibantu dulu Oke Oke Ya Iya Itu ya Ada satu per tiga Satu per tiga Ditambah Dua per lima Ini penjumlahan ya Berarti Harus Disamakan Penyebutnya Penyebut itu bagian yang bawah Ini yang di bawah Kita harus menyamakan dulu Caranya Ini dikalikan ini saja Tiga dikali lima berapa Bentar Gak jelas ya Bentar Dibu-dibu dulu Ini ya Layarnya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Kelihatan Tiga dikali lima berapa Tiga kali lima berapa Lima belas Ya Berarti disini Penyebutnya berubah Jadi lima belas Nah Tiga Ini tiga Supaya jadi lima belas Dikali berapa Tiga Supaya menjadi lima belas Dikali berapa Lima Dikali lima Jika yang bawah ini Dikali lima Berarti yang atasnya Juga harus Dikali lima Yang di atas Satu kali lima Satu kali lima berapa Lima ya Berarti harusnya disini lima Nah yang disini Lima Sudah ada lima Lima Supaya jadi lima belas Dikali berapa Tiga Iya Kalau yang di bawah disini Dikali tiga Yang atas juga harus Dikali Tiga Nah berarti Dua kali tiga berapa Enam Iya Sekarang tinggal Ditambahkan Karena penyebutnya Sudah sama-sama Lima belas Yang atas ini Boleh ditambahkan Lima Ditambah enam Sebelas Per lima belas Iya Jadi jawabannya D Berarti sekarang Nyo ubah lagi sendiri ya Nanti caranya sama Kayak begitu Ini soalnya Ibu ganti Jadi Dua Per tiga Ditambah Tiga Per Empat Ya Dua per tiga Ditambah tiga Per empat Sama Caranya Samakan dulu Penyebutnya Disini ada tiga Ini yang empat Berarti dikalikan aja Berarti jadi penyebut berapa Langkahnya sama Kayak yang di atas tadi Kalau ini kan Tiga kali lima Lima belas Berarti dijadikan lima belas Kalau ini Tiga kali empat Berapa Tiga dikali berapa Yang hasilnya ini nanti Harus sama ya Atasnya juga harus sama Dengan yang ini Agere Ya Lagi ngerjain Lagi ngitung Ya Oh ya Soalnya di layar Gak ada Gak ada gambar kamu Kirain gangguan Ya Ada tiga Ada penyebut tiga Dan penyebut empat Berarti Menyamakan penyebutnya Tinggal Cara dikalikan Tiga dikali empat Itu adalah penyebutnya Iya bu Oke Nanti kalau sudah selesai Bilang Ibu itu harus dikecilin ya Bisa diranakan Kalau emang Nilainya Gede Masih bisa dibagi Dibagi lagi Harus Kalau malamnya diranakan itu Yang atas dibagi Dengan yang bawah itu Sama ya Yang baginya sama Kalau dibagi dua Berarti yang bawah juga dibagi dua Gitu Ya Tapi kalau udah Angkanya udah gak bisa dibagi lagi Kayak tadi Sebelas per lima belas kan Kalau sebelas udah gak bisa dibagi lagi Kalau lima belasnya masih bisa Ya berarti ini Jawabannya udah selesai Di sini Salah satu Gak bisa dibagi lagi Berarti jawabannya udah seitu Kalau dua-duanya masih bisa dibagi Dengan angka yang sama Tapi dibagi Dibagi gitu Disini Ketemu Bentar Ya Sampai jumpa 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 kamu pakainya penyebutnya berapa jadi berapa dulu penyebutnya jadi berapa yang disini 4 4 4 dikali sayang 3 ini kan 5 jadi 3 dikali 5 kalau 3 dikali 4 berapa untuk mencari atau menyamakan penyebutnya caranya dengan mengalikan penyebut yang 1 ini yang depan dikali dengan penyebut yang ini yang dikali di belakangnya ini kan penyebutnya 3 yang ini penyebutnya 4 berarti penyebutnya jadi 3 dikali 4 ditaruh disini putus-putus sih sayang ya ya jadinya ini penyebutnya jadi berubah jadi berapa 3 dikali 4 berapa akhirnya lihatnya yang ini ya yang sekolah bentar ibu yang ini ibu yang ini aja yang kotak kecil ini nah yang ini jadi caranya sama kayak yang ini tadi itu cuma ganti yang tadi jadi 2 per 3 tambah 3 per 4 nah ini kan yang tadi yang 3 dikali apa 3 dan 5 ini penyebutnya diganti jadi 3 kali 5 sama dengan 15 taruh dibawahnya sini nah kalau ini 3 ini 4 berarti 3 dikali 4 berapa taruh dibawahnya sini 6 5 6 6 6 4 7 9 10 11 12 13 19 3 x 4 berapa sayang? ntar bu lagi ngitung oh lagi ngitung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ibu bikin oh kamu ngerjain yang nomor itu langsung kamu ngerjain nomor 2? iya oh tadi tak suruh ngerjain yang di itu yaudah nih ya paksan beda 2 x 2 x 6 ditambah 4 x 3 x 4 jawabannya berapa? ini tadi ibu bikin soalan bagaimana? bagaimana? aku 1 x 5 x 12 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 kok kecil? ntar 2 x 2 x 6 jadi berapa? ah Gere jadiin pecahan biasa dulu kan? lihat yang di layar satunya yang disini ya 2 x 6 kamu jadi berapa Gere? pecahan biasanya bentuk dari pecahan campuran ini jadinya ya Pak? 2 x 3 2 x 3 ini? bukan gini Gere tadi ibu kan niatnya mau ngasih kamu soal sama yang serupa dengan nilai apa? dengan soal nomor 1 ini kan penjumlahan pecahan biasa tadi kan Agere masih belum mudeng kan ngadi ngejainnya bareng sama ibu nah habis itu ibu mau kasih tantau soal lagi yang sama kayak itu pecahan biasa juga tapi soalnya disini bukan disini bukan yang dilatihan soal PAS matematika bukan tapi yang disini di papan satunya lagi tuh disamping kamu 2 x 3 ditambah 3 x 4 jadi kamu mau ngerjain yang mana nih? mau ngerjain yang ini dulu? atau yang soal nomor 2? soal nomor 2 soal nomor 2 aja ya berarti yang 2 x 2 x 6 ditambah 4 x 3 x 4 ya? ya ya berarti caranya ini kan pecahan campuran kamu ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa caranya 6 x 2 ditambah 2 per 6 berapa itu? ini kali ini dulu 6 x 2 berapa? terus ditambah ini 6 x 2 berapa? 14 x 6 ya yang satunya berapa? yang 4 x 3 x 4 caranya sama 4 x 4 ditambah 3 per 4 19 per 4 ya 19 per 4 nah disini ada 6 disini ada 4 kamu bisa mengalihkan biar sama ya kayak tadi ya ada 3 ada 5 berarti 3 x 5 15 atau juga boleh angka berapa yang bisa dibagi 6 bisa dibagi 4 kamu kalau kamu kalikan aja deh boleh deh kalikan aja nanti kita sederhanakan aja gak apa-apa yang besar 6 x 4 berapa Greg? dijadikan disini kita samakan dulu penyebutnya caranya dengan 6 x 4 6 x 4 sama dengan? 24 ya berarti kita jadikan pecahannya menjadi pecahan berpenyebut 24 nah 6 supaya jadi 24 dia dikali berapa tadi? dikali 4 kan? berarti yang atas juga harus dikali 4 sekarang 14 x 4 taruh disini yang ini 4 supaya jadi 24 dia dikali 6 berarti yang atas juga harus dikali 6 ya coba sekarang kamu 14 x 4 berapa? 19 x 6 berapa? taruh disini 64 14 x 4 14 x 4 itu 46 4 x 4 berapa? 64 14 x 4 bukan ya Greg? 64 salah 14 x 4 sama dengan 4 x 4 ke 16 6 nyimpan 1 64 eh 1 x 4 4 tambah 1 56 jadi 4 x 4 itu 16 ya hati-hati perkalian teliti jadi yang disini 56 sekarang yang disini berapa? 19 x 6 19 x 6 selamat menikmati berapa? 9 kali 6 nya dulu berapa? keluar ya selamat menikmati Terima kasih. 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 6 x 2, 12 13, 14, 14 per 6 1 x 4 16, 17, 19, 19 19 per 4 3 x 24 7 Oh benar, sama Kan belum dibagi lagi ya Lupa, disini Kan baru 7, 2, 2 per 4 Bu, buka lagi yang tadi Soalnya Tadi soalnya pakenya Sama pas, apa, Raisa sama Chelsea Tadi, makanya 12 Per 12 Bentar, bentar Mana tadi Ini mau buka Seluruh layar aja Biar bisa buka Buka soalnya Sama buka Nah Yuk Nah, jadi ya Tadi kan sampai disini 7, 2 per 2, 4 Tadi kan disini kan gak ada nih jawabannya 7, 2, 2 per 2, 4 Nah, yang ini masih bisa disederhanakan Sama-sama dibagi dengan 2 2 2 dibagi 2 Berapa, Agri? 2 bagi 2 sama dengan? 1 Iya 24 dibagi 2 24 dibagi 2 Jawabannya Jadi jawabannya 7, 1 per 12 Berarti yang A Nah, jadi kalau Nih bedanya tadi gini Bisa juga langsung nih Dari sini 6 sama 4 Berarti bisa dijadikan Pecahan Pecahan Per 12 Bisa Karena kan nanti 6 x 2 kan 12 4 x 3 kan 12 Tapi nanti takutnya Kamunya yang bingung Kok kenapa jadi 12 Gitu kan Makanya lebih gampang Kalau mengingatnya Ya itu Dikali aja 6 x 4 berapa Berarti 24 Gitu kan 3 x 4 12 Gitu kan Ini 3 x 5 15 gitu Jadi penyebutnya itu Tinggal dikalikan saja Penyebut yang depan Dikali penyebut yang belakang Yuk kita lanjutkan Nomor 3 Nomor 3 Yaitu pengurangan Pengurangan Pecahan biasa 3 x 4 Dikurangi 2 x 16 Lihat disini Ada angka 4 Dan 16 Penyebutnya Nah Bisa Jangan dikalikan Apa Yang lebih mudah lagi Apa Pakai salah satu Dari angka ini Cari yang paling besar Karena nanti kan Bisa dijadikan Per 16 juga ya Kita jadikan Per 16 Nih Kita jadikan Per 16 4 Dikali berapa Biar jadi 16 Agirnya 4 x 4 Berarti yang atas juga Dikali 4 3 x 4 berapa 12 Eh 12 Ya betul Yang ini 16 Ini 16 Berarti 16 x berapa Yang supaya Sama dengan 16 16 x berapa Yang hasilnya 16 1 Iya Berarti yang atas juga dikali 1 2 x 1 berapa 2 Nah sekarang Dilanjutkan 12 Dikurangi 2 Sama dengan 10 Yang atas jadi 10 Yang bawah 10 x 16 Masih bisa Dikur dananakan lagi Nggak Masih Ya Sama-sama Dibagi dengan 10 Dibagi 2 10 Dibagi 2 Berapa 16 Bagi 2 Berapa 10 Bagi 2 Berapa Dikali berapa Yang hasilnya 10 Hasilnya 58 5 per 8 Iya 5 per 8 C ya Yang C Tadi yang C Ini tadi Yang C Yang ini yang D Tadi D Nomor 4 Hasil dari 2 2 x 2 x 15 Dikali 2 x 1 x 5 Seperti ini Seperti ini perkalian Tapi ubah dulu Pecahan campuran Menjadi pecahan biasa 2 x 2 x 15 Jadi berapa Bentar Caranya 15 x 2 x 2 x 2 Nah, kelihatan ya Ya, kelihatan ya Ya, kelihatan ya Ya, kelihatan ya Jadi, kelihatan ya Jadi, 3 x 2 x 5 Ya, 32 x 15 Ya, 32 x 15 Yang 2 x 1 x 5 Jadi berapa 21 per 5 Jadi 11 per 5 Seperti ini berarti tinggal Atas dikali dengan atas Bawah dikali dengan bawah 32 dikali 11 32 Kalau 32 dikali 1 Kalau 32 dikali 11 Disusun ke bawah sayang 32 dikali 11 2 kali 1 Berapa 2 kali 1 2 3 kali 1 Bentar Oh iya kamu kaliin dulu ya 3 kali 11 Terus 2 kali 1 lagi Yang ini gantian dengan ini 2 kali 1 Lagi 2 ya 3 kali 1 3 Jadi jadinya hasilnya begini Turunkan 2 turun 3 tambah 2 Jadi 3 Jadi 3 5 2 352 yang atas Karena kamu 15 dikali 5 Berapa 15 dikali 5 75 Oke Nah sekarang Yang atas Angkanya lebih besar Daripada yang bawah Berarti dia dijadikan Pecahan Campuran 75 Dikali berapa Yang hasilnya mendekati 352 Kira-kira Kalau pilihnya disitu kan 4 5 6 Kira-kira dikali berapa 5 5 Coba kita kalikan 5 7 kali 5 Sama dengan 25 Nyimpan 2 7 kali 5 35 35 35 tambah 2 37 Kelebihan Berarti kita kalikan dengan 4 Karena kalikan 5 Itu kebanyakan Disini kan cuma 352 Ini jadinya 375 Kalau kita kalikan 4 Saja 75 Dikali 4 Coba berapa 75 Dikali 4 Bentar Bu Oke 300 300 300 Coba 5 kali 4 0 2 7 kali 4 28 29 30 Ya benar Jadi Sementara ini 352 Ini 300 Berarti 352 Dikurangi 300 Berapa 352 Dikurangi 300 Akhirnya Sisanya berapa 11 Ya Dikurangi ya 352 Dikurangi 300 Jadi tinggal 2 Dikurangi 0 Siapa 52 Iya 52 Berarti 52 Ini tetap 75 Nah sekarang 52 Itu bilangan genak 75 Bilangan ganjil 52 Bisa dibagi 2 75 Tidak bisa dibagi 2 75 Bisanya dibagi 5 52 Tidak bisa dibagi 5 Berarti Kesimpulannya Jawabannya Ya ini Berarti 452 Per 75 Yang B Ya Nah Jadi ketika Dia sudah Tidak bisa Dibagi lagi Dengan angka yang sama Meskipun Angkanya masih besar Ya itu jawabannya Tidak apa-apa Ya Nanti kalau menemukan Jawabannya Kok gitu ya Kok tidak bisa dibagi lagi Tapi tidak gede Tidak apa-apa Kita harus kecil Pecahannya disini Tidak harus kecil Tergantung soalnya Kalau pas ketemunya Soalnya kecil Ya nanti hasilnya kecil Yuk kita lanjutkan Nomor 5 5 itu Ada pecahan Campuran Dikali Dengan Desimal Pecahan Desimal 0,1 Pecahan Desimal Ya 2 2 Per 3 Dikali 0,15 Yuk Nomor 5 2 2 2 Pecahan Biasa Jadi berapa 8 Per 3 Ya 8 Per 3 Dikali Yang ini Desimal Jadikan pecahan Biasa Ingat Kalau di belakang Komanya ada 2 angka Berarti dia Per berapa Per 10 Atau Per 100 Iya betul 15 Per 100 Oke Nah Untuknya sudah seperti ini Berarti tinggal Dikalikan Atas Dikali Atas Bawah Dikali Bawah 15 Dikali 8 Berapa 120 Oke Yang sekarang Yang bawah 3 dikali 100 Berapa 3 dikali 100 Oke Nah Kita sama-sama Bagi dengan 10 120 Bagi 10 Berapa Caranya tinggal Mencoret 0 Nelnya Saja Ini Tinggal Nelkan Berarti Habis Jadi tinggal Berapa 12 Per 30 Nah Sekarang Masih bisa Dibagi Tidak 12 Per 30 Itu Masih Bagi berapa Kita mau Bagi 2 Dulu Iya Bagi berapa 12 Dibagi 2 6 Ya 30 Bagi 2 Berapa 15 Iya 15 Masih bisa Dibagi Dibagi Lagi Enggak Berapa Dibagi Berapa 2 Atau 3 3 Ya Kita bagi Dengan 3 Atas Bagi 3 Bawah Dibagi 3 6 Bagi 3 Berapa 2 Iya 15 Bagi 3 5 Iya Berarti Jawabannya 2 Per 5 Yang D Nah Kayak gitu Aja Nah Kita sudah Masuk ke Soal yang Kenam Yaitu Soal Pembagian Kalau Intinya Kalau Kayak Gintu Semuanya Terp Dijadikan Pecahan Biasa Dulu Baru Bisa Kita Prasikan Kita lanjut Nomor 6 2 3 Per 6 Dibagi 2 3 Per 4 Sama Dengan Ibu Mau Sendiri Oh iya Coba Silahkan Sendiri 2 3 Per 6 Dibagi 2 3 Per 4 Per 5 Per 6 Per 6 Per 6 Per 6 Per 6 Per 7 Per 9 Per 9 Per 9 Per 9 Per 9 Per 9 Terima kasih. 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 Tiga. Terima kasih. 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 B sama dengan berapa Bentar Oke Caranya sama kayak tadi Kayak yang atas tadi Terima kasih Tiga puluh lima bu Tiga puluh lima Kita cek ya Benar gak ya Oh iya benar Tua satu dibagi Tiga sama dengan tujuh Tujuh kali lima Benar Tiga puluh lima Oke udah paham berarti Kita lanjut Untuk soal yang terakhir Hari ini Nomor sembilan Nomor sembilan Juga perbandingan Klereng Aldo dan Budi Berjumlah 240 butir Perbandingan Perbandingan Klereng Aldo Perbandingan Klereng Aldo dan Budi Sama dengan Tiga dibanding lima Tiga dibanding lima Jumlah Klereng Masing-masing Adalah Berapa Nah ini Disuruh mencari Punyanya Aldo Berapa Punyanya Budi Berapa Caranya bagaimana Nah ini caranya Yang punya bagiannya Aldo Berapa Tiga atau lima Tiga Iya Berarti Yang atas Tidak kelihatan Disini lagi Kita balik dulu Atasnya Berarti Yang atas Tiga Karena kita Mau mencari Punya Aldo Nah ini ya Jadi Aldo Bagiannya Aldo Sama dengan Tiga Per Kalau tiga Yang itu kan Tiga banding lima Sekarang ditambah Tiga ditambah lima Berapa Bagian dari keseluruhan Delapan Iya Yang bawahnya Delapan Dikali Banyak Semua Klereng yang ada Berarti Dua ratus Empat Puluh Ya Sama dengan Caranya Ini Dua puluh empat Dibagi delapan Berapa Atau delapan Dikali berapa Biar hasilnya Dua puluh empat Tiga Tiga ya Nah disini Masih ada nol Ada nol Berarti Tiga puluh Tiga puluh Yang ini Delapan Dibagi Dua puluh empat Dibagi delapan Itu sama dengan Tiga puluh Tadi kan Dua empat Dibagi delapan Tiga Disini masih punya Nol satu Berarti tiga puluh Ya Sekarang Tiga dikali Tiga puluh Berapa Apa bu Singalnya jelek Tiga Dikali Tiga puluh Sama dengan Tiga Tiga Ya Tiga puluh Dikali Tiga Tiga puluh Ya Sembilan Puluh Ya Berarti Punyanya Aldo Kelarannya adalah Sembilan puluh Sekarang coba Yang Budi Punya Budi berapa Yang diganti Cuma bagiannya Budi Bagiannya Budi Berapa itu Lima Lima Berarti lima Per Gabungannya Ada Delapan Dikali Dua ratus Empat puluh Sama ininya Yang beda cuma atasnya Tadi Dua ratus Empat puluh Dibagi delapan Sama dengan berapa Sama kayak tadi Atas Tiga Puluh Ya Dua ratus Empat puluh Dibagi delapan Sama dengan Tiga puluh Sama kayak tadi Berarti sekarang Lima dikali tiga puluh Lima dikali tiga puluh Berapa Ratus lima puluh Iya Nah berarti Kelarannya Budi Ratus lima puluh Sekarang kita coba cek Sembilan puluh Tambah satu Sembilan puluh Bener gak Dua ratus Empat puluh Sembilan puluh Tambah sembilan puluh Kita cek ya Ini ya Apakah benar Kalau jumlahnya Klereng Aldo Ditambah Klereng Budi Sama dengan Dua ratus Empat puluh Kita tambah Nol Tambah nol Nol Sembilan tambah Lima Empat belas Empat ya Nyimpan satu Tua satu Dua Benar ya Berarti Bagian kelerengnya Aldo Ada sembilan puluh Klerengnya Budi Ada seratus lima Puluh Jawabannya ini ya Berarti yang B Satu soal lagi ya Gre ya Soal yang skala ya Sekalian itu nomor sepuluh ya Terakhir ya Emang sih katanya Apa Skala kan gak muncul Tapi takutnya nanti ada gitu ya Buat jaga-jaga aja Nomor sepuluh Atau nomor skala terakhir Untuk LS hari ini Diketahui skala suatu peta adalah Satu dibanding Tiga ratus lima puluh ribu Ya yang disini Jika dari kota P ke kota P pada peta tersebut adalah Delapan senti Ini pada peta Tentukan jarak sebenarnya Jarak sebenarnya itu berarti caranya Kan jarak sebenarnya itu lebih Lebih panjang ya Lebih gede Lebih panjang Dibandingin jarak pada peta ya Berarti untuk mencari jarak sebenarnya diapain Agre Jarak sebenarnya itu sama dengan Dibagi Dikali Delapan dikali yang belakangnya Yang belakang itu berapa Tiga ratus lima puluh ribu Jadi Tiga ratus lima puluh ribu Ini yang salahnya Dikali delapan Dibagi berapa Bentar Bu Lagi ngitung Oke Kamu bisa kaliinnya gini dulu Tiga puluh lima aja dulu Kali delapan Nanti tinggal menambahkan nolnya Empat Dibagi Pabya 35 dikali 8 bentar kita menghitung sendiri oke terima kasih 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 terima kasih